Pemilihan untuk transmisinya Itu khusus semuanya manual Gak ada yang metik Sedangkan kalau yang untuk 1.8 Dia ada pilihan manual dan metiknya Satu lapan Satu lapan tentunya Banyak fitur-fitur tambahan Yang dimiliki Antaranya dia punya sunroof Kalau yang di 1.500 Dia gak ada sunroofnya Terus dari tampilan lampunya Dia juga sudah projector Ini di depannya Juga ada sensor parkir Sama ada di RL juga Ada lampu pokremnya juga Untuk tampilan kursinya sendiri Dia lebih mewah Lebih elegan Ada pilihan untuk yang Kursi captain seat 7 seat atau 7 penumpang Lalu ada juga pilihan yang 8 seat Atau 8 penumpang Kursinya sendiri untuk driver Itu sudah electric seat Begitupun dengan passenger yang ada di depan Nah untuk entertainmentnya sendiri Tampilan dari si audionya Wuling Cortez ini Selain dia tampilan audionya Lebih touch screen Dengan layar sentuh Dia sudah dilengkapi dengan USB charger Itu ada di tiap rollnya Tiap barisnya Jadi di baris depan Sampai tengah dan belakang Itu punya khusus Untuk charger handphone Zaman sekarang kan Zamannya gak lepas dari gadget Kalau orang chargernya handphone Kalau orangnya mati Berasa panik ya Nah itu bisa charger Sampai ke baris belakang Ya untuk panel ACnya sendiri Dia sudah auto Sistemnya Jadi sudah ada otomatis Dan suhunya Bisa kita atur Dari dingin Sampai ke Apa Suhu yang lebih hangat lagi Ada pengaturannya Nah untuk bagasinya sendiri Dia bisa fleksibel Jadi di baris ketiga Si bangkunya itu bisa Dilipat 40-60% Jadi Sebagian kursi yang sebelahnya Bisa dilipat Maupun dua-duanya Juga bisa dilipat Menyesuaikan dengan kebutuhannya Barangkali ada penumpang Maupun barang bawaan Yang sekiranya memang Membutuhkan space Lebih luas Bisa dilipat Salah satunya Nah untuk EAMC sendiri Yang dimiliki sama Wuling Cortez Dia Kalau secara kaset mata Kita lihat Pengoperasiannya itu Seperti Matic pada umumnya Tapi sebenarnya berbeda Karena EAMC ini sendiri Ialah Intelligent Automatic Mechanical Transmission Artinya Sebenarnya Si Wuling Cortez ini Dia Maticnya Lain dengan Matic yang Pada umumnya Kalau yang lain Biasanya pakai CVT Kalau kita Ini sebenarnya manual Dimatican Cuma tidak ada Kopling Untuk sistem pengeremannya sendiri Yang tipe paling tinggi Dia sudah dilengkapi ABS EBD Sudah ada Traction Control juga Sudah ada ETS juga Jadi sudah lengkap Bahkan kalau untuk Tipe EAMC ini Kita dilengkapi Sama AFH Auto Vehicle Holding Yang mana Kalau ditanjakan Maupun diturunan Atau di Jalanan macet Di lampu merah Itu kita Hanya cukup Injek Rem Satu kali Kalau mau jalan Tinggal Injek gas lagi Asalkan driver itu Dia pakai seatbelt Dan AFH-nya Diaktifkan Sensor-sensornya banyak Dari mulai Sensor parkir depan Dia terdapat Dua titik Sensor parkir belakangnya Itu sebanyak Sensor parkir bunyi Dia ada Empat titik Yang di belakang Terus juga ada Sensor kamera parkir Juga sudah ada Bahkan kalau Yang di Wuling Cortez Tipe paling tinggi Ketika kita Posisi parkir mundur Itu bannya Kita bisa lihat Kalau misalnya Ban kita masih Belok atau kurang lurus Itu kita bisa lihat Begitupun dengan Sensor tekanan ban Jadi Si bannya sendiri Dia sudah ada Trier pressure monitoring Yang mana Keempat rodanya Kita bisa tahu Tekanan ban Bahkan untuk Si cortez Ini ada Suhunya juga Jadi kita bisa tahu Roda mana Ban mana Yang mengalami Kempes Atau kurang angin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!